Perseteruan makin panas, Dewi Persik didukung para artis ramai-ramai didukasidir Nikita Mirzani begini, Nyai Autong Ngamuk. Semuanya jahat, jahat. Belakangan ini dunia hiburan tanah air dihebohkan dengan perseteruan panas antara pedang dud Dewi Persik dengan presenter Nikita Mirzani. Ya, meski sebelumnya keduanya diketahui berteman baik, namun sejak Nikita Mirzani diduka lebih berpihak kepada Dennis Cariesta, hubungan pertemanan keduanya pun retak hingga makin memanas. Saling lempar sindiran pedas hingga sama-sama mengklaim sebut punya rahasia besar terlontar dari keduanya. Baru-baru ini pun dalam sebuah live Instagramnya, Nikita menyebut kata si Burik diduka ditujukan untuk DP. Nikita menyebut si Burik tak memiliki etitut hingga mengatakan tak bisa membedakan program live atau tidak. Dalam video tersebut, Nikita menyebut si Burik sok jagoan. Bahkan menyebut ke dangdut Nasar pernah dimarahin si Burik. Tak cuma itu, Nikita menyebut seseorang tersebut tak disukai teman sesama artis lain. Pernyataan sindiran Nikita tersebut bak dijawab telah oleh DP. Dalam unggahannya, Dewi Persib dan para rekan-rekan artis pun diduka ramai-ramai sindir Nikita Mirzani. Dan sebut kata jenger termasuk ada Nasar, Ibnu Jamil, Dinargeni dan masih banyak lagi. Terlihat pula hubungan DP dan Nasar baik-baik saja. Bak membantah keras. Turingan Nikita bahwa keduanya sedang bermasalah. Tak cuma itu, tadi malam Dewi Persib juga menyindir seseorang yang sering ganti-ganti suami. Ia pun menyebut bahwa susah kalau sudah berjengger. Mantan istri Saiful Jamil tersebut juga menyindir agar memiliki badan itu dirawat. Bahkan DP mempromosikan produknya agar bisa rapat. Dari Persib dan Nikita Mirzani, keduanya memang dikenal mudah tersulut emosi. Kini ketika keduanya tengah berseteru, akankah berlanjut dan tak ada ujungnya? Kenapa umur yang sudah tua, misalkan kayak saya umur 35 tapi masih kelihatan seperti ABG? Misalkan ya karena memang hatinya gak dengki ya mbak? Sementara itu melihat perseteruan antar keduanya, warganet serta para fans pun ramai-ramai bereaksi. Ada yang mendukung Dewi Persib dan tak sedikit pula yang justru membelan dikita Mirzani. Wah kita doakan segera berdamai ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya. Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Terima kasih telah menonton!